HP kalian patah-patah dan ngefram saat bermain Mobile Legends, mau beli HP baru gak punya uang, sing tenang, mimin kasih tau solusinya, untuk caranya bisa kalian simak di video berikut ini. Langkah pertama kalian masuk ke pengaturan handphone, kemudian cari menu tentang telpon atau tentang ponsel. Masuk ke informasi perangkat lunak, kemudian klik nomor buyut sebanyak 5 kali, sampai muncul notif anda sudah menjadi developer. Klik kembali kemudian cari menu sistem tambahan atau pengaturan tambahan, masuk ke bagian opsi developer atau opsi pengembang, cari menu preferensi driver grafis, kemudian pilih game yang kalian mainkan, lalu ubah ke driver grafis sistem. Jika sudah klik kembali, scroll ke bawah sampai ketemu skala animasi, ubah semua skala animasi ke 0,5. Nah jika langkah pertama sudah selesai semua, kita lanjut ke langkah yang kedua. Di sini kalian bisa download terlebih dahulu bahan anti-lagnya di pin komen. Jika sudah silahkan ekstrak, kemudian masuk ke foldernya. Kalian pilih folder refresh rate, kemudian klik potong, pindahkan ke memori perangkat atau penyimpanan internal. Selanjutnya kalian install aplikasi kudnya. Sebelum masuk ke aplikasinya kalian bisa salin dulu skrip modulnya di file text. Pilih refresh rate yang kalian inginkan, di sini saya sarankan yang 120hz. Kemudian salin skrip, selanjutnya masuk ke aplikasi kud, tinggal kalian tempelkan salinan skripnya, klik logo centang, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah, kita masuk ke langkah yang terakhir, kalian install aplikasi game boosternya, kemudian masuk ke aplikasinya. Di sini kalian klik izinkan saja untuk akses penggunaan. Jika sudah klik setuju, di bagian ini tinggal kalian izinkan ke semua akses saja, agar aplikasinya bisa bekerja dengan baik. Jika sudah, kalian bisa tambahkan dulu game mobile legends-nya. Selanjutnya aktifkan auto boss, kemudian klik boss, tunggu sampai prosesnya selesai. Sebelum masuk ke gamenya di sini kalian kunci terlebih dahulu, game boosternya, agar masih bisa aktif saat kalian bermain game. Langkah terakhir tinggal kalian klik game mobile legends-nya, maka aplikasinya akan login otomatis ke game dan membosting gamenya. Jika semua tutorial tadi kalian ikuti dengan benar, maka rasakan perbedaannya, kalian bisa bermain game mobile legends dengan lancar tanpa gangguan nge-lag dan nge-fram. Mungkin segitu aja tutorialnya, jika kalian merasa terbantu dengan tutorial ini, bisa klik like dan juga subscribe di bawah ya. Thanks for watching, bye bye. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!